Main game Android di laptop kentang tanpa emulator Halo, Assalamualaikum Kembali lagi di channel LiveLab.id Di video kali ini kita akan bahas lagi tentang Android X86 Yang sudah ada versi terbarunya yaitu Blitz OS Buat kalian yang belum tahu tentang Blitz OS, ini merupakan salah satu operating system berbasis Android X86 Yang bisa kita gunakan untuk menjalankan game-game dan juga aplikasi Android Di laptop atau di PC yang spesifikasinya low-end Jadi kalau teman-teman punya laptop atau PC dan kalian ingin menjalankan aplikasi ataupun game-game Android di dalamnya Kalian bisa menggunakan Blitz OS ini Karena performanya jika dibandingkan dengan emulator, jelas ini jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan emulator Kita juga sudah pernah bahas tentang operating system berbasis Android X86 yang lain Seperti Prime OS, Phoenix OS Dark Matter dan juga Blitz OS ini sendiri Kita juga sudah pernah bikin compare-nya dengan emulator, kalian bisa tonton semuanya Linknya di deskripsi pada video ini guys Dan beberapa hari yang lalu Blitz OS telah merilis versi terbaru dari Blitz OS versi 14 dan juga 15 Dan juga mengumumkan bahwa Blitz OS saat ini sudah stop update Blitz OS 11 dan juga Blitz OS 12 Jadi yang bisa kita gunakan saat ini adalah Blitz OS 14 dan juga 15 Kira-kira apa saja yang baru langsung saja kita download dan install Blitz OS di laptop yang kita gunakan Oke teman-teman, yang pertama sekarang kita akan download dulu file ISO dari Blitz OSnya Kalau kalian ingin install dan coba Blitz OS ini, kalian juga bisa ikuti step ini Silahkan kalian klik link di deskripsi pada video ini untuk masuk ke website dari blitzos.org Dan disini sekilas tampilannya sudah berbeda ya jika dibandingkan dengan sebelumnya Sekarang tampilannya lebih modern lagi ya kalau dibandingkan dengan Blitz OS versi sebelumnya Mulai dari wallpaper-nya dan juga icon-nya disini guys Kemudian disini kalian bisa baca-baca fitur-fitur dari Blitz OS ini Dan kalau kalian mau donasi pun juga bisa agar nanti Blitz OS ini diupdate terus oleh developer-nya guys Kemudian disini juga bisa kalian lihat saat ini yang tersedia hanya Blitz OS versi 14 dan juga versi 15 saja Untuk yang versi 12 dan versi 11 sudah di stop update dari developer-nya guys Dan perbedaan antara yang 14 dan 15 ini adalah basis Android-nya Kalau yang 14 itu menggunakan Android 11 Sedangkan yang versi Blitz OS 15 menggunakan Android 12L Kalau kalian ingin baca-baca di forum-nya pun kalian juga bisa baca di XD-artread-nya dari Blitz OS ini Kemudian sekarang kita akan langsung download aja Blitz OS-nya Kalian tinggal pilih download disini Kemudian disini kalian bisa pilih versinya apakah ingin yang versi 14 atau yang 15 Kita akan download yang Blitz OS 15 aja yang sudah menggunakan Android 12L guys Dan disini ada keterangannya ya Kernelnya menggunakan 5.15 dan ada versi FOS dan juga Google Apps-nya Kita langsung download aja tinggal klik disini Kemudian kalau kalian ingin donasi kalian tinggal pilih donasi Setelah masuk disini kita bisa pilih file ISO dari Blitz OS yang ingin kita install Disini ada berapa versi ya Ada yang Google Apps ini berarti dia ada Google Play Store-nya Dan disini ada yang FOS Yang FOS ini tidak ada Google Play Store-nya Tapi menggunakan Aurora Store Jadi silahkan sesuaikan dengan kebutuhan kalian Kita akan coba download versi paling baru yang di-uploadnya ini kurang dari 22 jam yang lalu ya Ini update terbaru berarti Kita langsung download yang ini aja yang pakai Google Apps Klik disini dan kita tinggal download file ISO-nya ukurannya 1.67 GB Selanjutnya untuk menginstall Blitz OS ini kita bisa menggunakan 2 cara Yang pertama kita bisa bikin bootable dengan menggunakan flash drive atau flash disk Kita juga bisa install tanpa menggunakan flash drive atau flash disk Di video kali ini kita akan share ke kalian cara yang menggunakan flash disk ya Kalau kalian ingin tahu cara tanpa menggunakan flash disk cek aja linknya di deskripsi pada video ini Karena kita sudah pernah bahas juga guys Dan agar kita bisa bikin bootable menggunakan flash disk kita juga butuh sebuah aplikasi Disini kita akan menggunakan Rufus aja Jadi kita langsung masuk ke Rufus.ie Ketik aja Rufus kemudian masuk ke Rufus.ie Lalu scroll ke bawah dan silahkan download yang versi portable aja Kalau ada iklan seperti ini langsung kalian close aja Kemudian tinggal download Rufus-nya Oke disini kita sudah download semua bahannya yaitu file ISO dari Blitz OS dan juga Rufus-nya Kemudian sekarang kita akan langsung buat bootable ke flash drive yang kita gunakan Kita pasang dulu flash drive-nya Kemudian sekarang langsung jalankan Rufus-nya Double klik lalu pilih yes Kemudian pastikan flash drive-nya sudah terdeteksi disini Dan pastikan kalian sudah mengamankan semua data yang ada di dalamnya karena nanti akan di format Setelah itu tinggal pilih select Lalu pilih file ISO Blitz OS yang sudah kita download tadi Kemudian pada partition scheme silahkan sesuaikan dengan partition style hard disk atau SSD kalian Cara ceknya, klik kanan pada menu start Lalu pilih disk management Kemudian pilih di mana ingin menginstall Blitz OS-nya Misal kita akan install di disk 0 ini Tinggal klik kanan, pilih properties Lalu pilih volumes Dan kalian bisa baca pada partition style Kalau disini GPT, kalian setting juga disini GPT Kalau disini MBR, kalian setting juga MBR Karena disini GPT, kita akan setting ke GPT Setelah itu pilih OK dan close disk management-nya Kemudian tinggal pilih start Lalu kalian tinggal pilih OK Pilih OK lagi Dan tunggu proses pembuatan bootable-nya sampai selesai Oke teman-teman disini proses pembuatan bootable-nya sudah selesai ya Ada keterangan ready di Rufus-nya Dan kita bisa langsung close aplikasi Rufus-nya Sekarang kita langsung install aja Blitz OS-nya ke laptop yang kita gunakan Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk di laptop yang akan kita install Blitz OS-nya Dan kita akan install dual boot ya Dengan Windows 10 yang sudah terinstall disini sebelumnya Dan sebelum kita install Blitz OS-nya Kita akan buat dulu partisi yang akan kita alokasikan untuk Blitz OS-nya nanti Caranya klik kanan di menu start Lalu pilih disk management Setelah itu disini karena kita hanya menggunakan 1 SSD di laptop ini Kita akan ambil free space dari Drive C ini Karena free space-nya lumayan banyak ya Klik kanan disini, lalu pilih shrink volume Setelah itu masukkan kapasitas untuk Blitz OS-nya Misal kita akan alokasikan 50GB Jadi disini kita ketikan 511200MB Karena 1GB itu adalah 1024MB Setelah selesai kalian tinggal pilih shrink Maka disini akan ada unallocated space dengan ukuran 50GB Setelah itu klik kanan disini, pilih new symbol volume Kemudian pilih next, next, next lagi Dan untuk volume label-nya kita beri nama misal Blitz OS Setelah itu pilih next lagi Dan pilih finish Setelah selesai kalian bisa close disk management-nya Kemudian silahkan pasang flash drive bootable Blitz OS yang sudah kita buat tadi Setelah terpasang, silahkan restart laptop atau PC kalian Dan masuk ke menu BIOS Oke sekarang kita sudah masuk di menu BIOS dari laptop yang kita gunakan ya Cara untuk masuk ke menu BIOS berbeda-beda Tergantung dari merek laptop atau merek motherboard yang kalian gunakan Jadi silahkan cari tahu sendiri bagaimana cara untuk masuk ke menu BIOS Begitupun tampilannya juga akan berbeda-beda Tetapi disini tujuan kita sama Kita akan setting boot priority agar kita bisa booting ke Blitz OS-nya Untuk di laptop yang kita gunakan ini kita tinggal masuk ke menu boot Setelah itu pilih boot option nomor 1 Dan enter Kemudian kalian pilih yang UFI Sandisk atau merek flash drive yang digunakan Lalu enter Setelah itu tinggal pencet F10 untuk menyimpan setting-nya Pilih yes dan enter lagi Untuk mulai booting ke flash drive Blitz OS-nya Setelah masuk disini kita bisa pilih yang live Kalau misal teman-teman ingin mencoba dulu Blitz OS ini tanpa harus menginstall-nya Atau kalian juga bisa pilih yang installation ini Kalau misal kalian ingin secara langsung menginstall Blitz OS-nya guys Karena disini kita akan langsung install Jadi kita pilih yang installation dan enter Setelah masuk disini kita tinggal pilih partisi yang sudah kita buat tadi untuk Blitz OS-nya Yang ini teman-teman yang ada labelnya Blitz dan size-nya 50GB Setelah itu tinggal pilih OK dan enter lagi Kemudian disini kita bisa pilih formatnya Kita akan gunakan yang ntfs aja Lalu enter Kemudian disini kita juga akan format Pilih yes dan enter lagi Lalu karena kita akan buat dual boot Jadi disini kita pilih yes untuk yang install evi group to win-nya Kemudian kalau muncul keterangan seperti ini Kita tinggal pilih yes aja Kemudian disini kita masukkan kapasitas dari file image Blitz OS Yang akan dibuat untuk user datanya Misal kita akan buat user datanya 30GB Jadi disini kita ketikan 30720MB Karena 1GB adalah 1024MB Setelah itu tinggal enter Kemudian setelah selesai kalian bisa pilih run Blitz OS dan enter lagi Oke sekarang kita sudah mulai akan masuk ke Blitz OS-nya guys Dan disini untuk loading screen-nya ini juga berubah Bukan berubah dari animasinya ya hanya saja berubah dari kualitasnya yang sekarang lebih tajam lagi Yang sebelumnya itu sedikit blur untuk animasi loading screen-nya ini Setelah masuk disini kita bisa pilih bahasanya Kita gunakan yang English US aja Setelah itu tinggal pilih start disini guys Kemudian disini kalian bisa setup online Kalian bisa hubungkan laptop atau PC kalian ke jaringan internet Atau kalian bisa pilih setup offline Kalau misal wifi yang ada di laptop atau di PC kalian tidak terdeteksi disini Sekarang kita akan setup dulu Blitz OS-nya Sampai nanti kita akan masuk ke home screen dari Blitz OS-nya guys Oke teman-teman disini kita sudah masuk ke Blitz OS-nya ya Dan disini kita juga sudah install beberapa game Nanti kita akan coba semuanya Dan sekilas kalau dari penampilan UI-nya ini berbeda dengan Blitz OS versi sebelumnya Yang sekarang tampilannya lumayan modern Walaupun disini sudah ada bug-nya yang langsung bisa kita lihat Dimana di bagian bawah sini ada taskbar Kemudian di belakangnya sini ada icon ya Yang harusnya taskbar-nya ini bisa ke height secara otomatis Tapi disini taskbar-nya masih tampil seperti ini Kita coba height taskbar-nya Kita tekan dan tahan di taskbar sini Dan baru taskbar-nya ke height secara otomatis Kalau kita arahkan ke bawah taskbar-nya akan muncul Jadi taskbar-nya perlu di klik dan tahan Sampai nanti dia akan ke height secara otomatis seperti ini Dan untuk tampilannya ini jelas kami lebih suka yang ini daripada yang lama ya Ada taskbar, kemudian disini ada beberapa navigation button yang bisa kita gunakan Sama seperti di HP Android Lalu disini ada juga seperti start menu kalau yang di Windows Kalau kalian klik maka disini akan muncul menu-menu dan juga aplikasi yang terinstall Nah disini sayangnya saat kita lepaskan taskbar-nya Dia juga akan hilang Tetapi untuk menu-nya ini tidak hilang teman-teman Harusnya kalau kita buka menu seperti ini taskbar-nya tidak ikut hilang ya Tapi ini dia taskbar-nya ke height lagi secara otomatis Kemudian di bagian kanannya ada juga berapa shortcut atau quick access yang bisa kita gunakan Mulai dari pin, kemudian wifi, ada speaker Dan juga disini ada baterai indikator Dan disini ada juga jam Lalu di bagian desktop-nya disini juga muncul aplikasi-aplikasi yang kita install Dan di bagian bawah sini ada juga aplikasi-aplikasi yang sudah dipin Kemudian disini kita juga bisa buka app drawer di BlizzOS ini Caranya kalian tinggal klik dan swipe ke atas untuk membuka app drawer seperti ini Sebenarnya ini sama juga dengan start menu yang ada di taskbar tadi ya Jadi kita diberikan pilihan apakah ingin menggunakan start menu yang seperti ini Atau ingin buka app drawer-nya dari sini Kemudian di bagian atasnya juga bisa kita akses Kalian bisa arahkan kursornya ke atas lalu tarik ke bawah seperti ini Maka akan muncul yang bagian kiri action center Kalian bisa setting brightness disini Dan brightness-nya ini work di laptop yang kita gunakan Kemudian ada wifi, bluetooth, download disturb, airplane mode, dan alarm Kalau kalian geser ke kiri juga masih ada berapa menu yang bisa kalian akses dari sini guys Dan sekedar informasi untuk bluetooth-nya Di laptop ini tidak aktif sayangnya ya Mungkin karena kernel-nya tidak cocok Jadi bluetooth-nya masih belum aktif di BlizzOS versi terbaru ini Kemudian di bagian kanannya ada notification panel Disinilah nanti semua notifikasi akan tampil Dan kita coba langsung masuk ke menu setting dari BlizzOS-nya Untuk tampilan menu settingnya seperti ini Dia dibagi menjadi dua panel Yang bagian kiri ini menu utama Dan yang bagian kanan ini submenunya Jadi kalau kita pilih misal connected device Maka di bagian kanannya akan tampil submenu dari menu utama di bagian kiri ini Misal apps Kemudian disini ada Blizzify Kalian bisa setting animasi, button, gesture, lock screen, dan lain sebagainya Kalau ingin keluar dari menu setting Sama seperti yang ada di Android Kalian bisa swipe ke kiri dari samping sini Dan maka dia akan keluar dari menu setting yang kalian buka tadi guys Kalau dibandingkan dengan versi sebelumnya Ini jelas lebih enak dan juga lebih nyaman Tapi memang masih ada bug-bug yang mungkin akan membuat kalian tidak nyaman menggunakan BlizzOS ini Kemudian di BlizzOS ini kalau kalian swipe ke kanan dengan dua jari Maka dia akan tampil seperti berita atau news seperti ini ya Kalian bisa scroll-scroll ke bawah untuk membaca beritanya Kalau ingin kembalikan lagi tinggal swipe ke kiri pakai dua jari Untuk close dari news yang sudah kita buka tadi Untuk Play Store-nya sendiri ini mirip-mirip juga Sama seperti yang ada di Prime OS, Phoenix OS Aplikasi-aplikasinya juga lumayan lengkap Game-gamenya pun juga lumayan lengkap di sini Walaupun memang tidak semua game ada di sini Tapi game-game populer seperti Mobile Legends, Free Fire, kemudian PUBG, Star Legends, Stumbleguy Bisa kalian install dari Play Store yang tersedia di BlizzOS ini Tapi untuk game seperti Genshin Impact itu tidak ada di Play Store ini teman-teman Dan seperti Car X Street juga tidak bisa kalian jumpai di BlizzOS versi ini Kemudian di BlizzOS versi terbaru ini juga sudah ada aplikasi untuk keymap bawaannya Yaitu XT Mapper Kalian bisa setting keymap dari game-game yang akan kalian mainkan dengan menggunakan keymap ini Walaupun memang tidak akan seenak Prime OS untuk masalah keymap Karena kalau di Prime OS itu sudah di mapping beberapa game-game populer Dan mappingnya pun juga lebih enak di Prime OS menurut kami Dan di sini kita sekarang akan langsung coba untuk tes game-game yang sudah kita mainkan di sini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman jadi itu tadi pembahasan kita tentang BlizzOS versi terbaru ini Kalau dibandingkan dengan versi sebelumnya ini jelas-jelas upgrade-nya lumayan banyak Terutama di bagian tampilan UI-nya dan juga beberapa fitur-fitur yang ada di dalamnya ini jauh-jauh lebih nyaman Walaupun memang untuk bug-nya di sini juga masih banyak ya Jadi kalau kalian punya laptop yang spesifikasinya low-end kalian bisa coba BlizzOS ini Tapi kalau laptop atau PC kalian sudah spesifikasinya mid-end apalagi high-end Kami lebih sarankan emulator saat ini kalian bisa gunakan seperti Bluestech ataupun LD Player yang sudah pernah kita coba sebelumnya Untuk LD Player kalian bisa tonton pembahasannya linknya di deskripsi pada video ini guys Semoga video ini bermanfaat untuk kalian Jangan lupa like, komen, subscribe dan sebarkan video ini ke sosial media kalian Agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum